10 Penyakit Keturunan Yang Sering Kita Jumpai Halo Sobat Sehat, Jumpa lagi di Inspirasi Kesehatan Setiap orang pasti menginginkan tubuh yang sehat dan terbebas dari segala macam penyakit Pasti akan ada penyakit yang menghempiri tubuh kita Di sewaktu-waktu, baik itu penyakit yang bisa kita hindari maupun penyakit yang tidak bisa kita hindari Iya, memang ada beberapa penyakit yang dapat dicegah kehadirannya Dan ada pula penyakit yang tidak dapat dicegah kehadirannya Penyakit itu merupakan penyakit genetik Penyakit keturunan merupakan suatu penyakit pelanian genetik yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya Namun, ada orang tua yang hanya bertindak sebagai pembawa sifat karir Yaitu sebagai pembawa sifat gen abnormal Dan penyakit ini baru akan muncul setelah dipikir oleh lingkungan dan gaya hidupnya Namun, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe channel ini, support kami Dan bersama kita berbagi info-info menarik lainnya dari kesehatan 10. Penyakit Alzheimer Alzheimer menyebabkan penelitiannya itu akan mengalami gangguan daya ingat Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan pada fungsi otak Yang dialami oleh penelitiannya Ya, selain faktor eksternar, faktor genetik merupakan salah satu penyebab yang paling besar Dalam mengalami Alzheimer ini Dan apabila seseorang memiliki salah satu keluarga pengendam Alzheimer Itu hampir dipastikan dia akan mengalami Alzheimer juga di masa yang akan datang 9. Gangguan Mental Penyakit-penyakit kejiwaan seperti skizofrenia, down syndrome, bipolar, autis, obsesif, kompulsif, disorder Itu yang lazim disebabkan oleh faktor keturunan Mereka yang mengalami penyakit tersebut umumnya memiliki anggota keluarga yang mengidap penyakit yang sama 8. Alergi Sebelumnya jika mengalami alergi terhadap sesuatu Misalnya alergi udang, ayam, atau bahkan alergi debu Dan jika jawabannya itu iya Penyakit itu bukan datang secara tiba-tiba Melainkan suatu penyakit keturunan Yang merupakan warisan dari orang tua kalian Faktanya, alergi merupakan salah satu penyakit keturunan Seorang anak yang memiliki kedua orang tua dengan riwayat alergi Itu akan memiliki resiko mengalami alergi bahkan 70% Dan presentase ini akan menurun 30% apabila cuma salah satu dari kedua orang tua kalian dengan riwayat alergi 7. Kebotakan Sebenarnya, kebotakan itu dipicu oleh beberapa faktor Dan salah satunya itu merupakan faktor keturunan Namun faktor keturunan merupakan salah satu penyebabnya Orang tua yang mengalami kebotakan itu sangat berpotensi akan mewarisi sifat itu pada anaknya gelap Seperti diketahui bahwa kebotakan disebabkan oleh banyak hal Tapi salah satunya juga bisa akibat faktor keturunan dari orang tuanya Jika ayahnya mengalami kebotakan Maka setidaknya salah satu anaknya ada yang mengalami kebotakan Akibat adanya gen yang diturunkan Hal ini dibuktikan oleh suatu penelitian oleh Dr. Angela Cristiano Profesor delmatologi dan genetika di Columbia University Medical Center Dikatakan olehnya bahwa sebuah gen yang bernama APCD-D1 Yang menjadi penyebab menyusutnya folika rambut Sehingga berujung pada menipisnya rambut hingga kebotakan 6. Penyakit Penyakit yang menyerang sistem pernafasan ini merupakan salah satu Penyakit yang termasuk dalam daftar penyakit keturunan Juga meskipun ada beberapa kasus Asma itu merupakan non-genetik Asma merupakan suatu kondisi peniritannya itu Akan mengalami kesulitan bernafas Itu disebabkan karena saluran pernafasan itu menyempit Sehingga aliran udara yang ada pada sistem pernafasan itu berkembang Sehingga penyakit asma itu sulit bernafas Dan pada kondisi yang lebih parah bahkan bisa mengalami gagal nafas Salah satu penyakit keturunan ini diketahui bahwa faktor itu lebih kuat untuk menyerangkan asma pada anak Dibandingkan dengan faktor apa Dan menurut penelitian Sekitar 30 persen kasus asma itu disebabkan oleh faktor genetik Asma merupakan suatu penyakit yang tergolong dengan sebenarnya Dan bahkan penyakit ini kemungkinan bisa selalu kata Apabila mendapatkan penanganan medis yang memandai dan juga konsistik 5. Albino Penyakit keturunan albino itu ditandai dengan adanya kelainan pigment pada kulit Akibat terjadinya gangguan pada produksi melanin Dan seseorang yang mengalami albino itu Hampir dipastikan salah satu orang tuanya itu pasti mengalami hal yang sama Yaitu albino 4. Penyakit diabetes mellitus Penyakit diabetes mellitus atau penyakit DM ini Meliki hubungan yang kuat dengan penyakit keturunan Penyakit ini ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah Yang disebabkan oleh ketidakmampuan insulin dalam mengontrol gula di dalam tubuh kita 3. Penyakit hemofilia Hemofilia ini merupakan suatu kelainan darah yang diakibatkan oleh faktor keturunan Hemofilia ini terjadi karena gangguan pada faktor pembukaan darah Dan biasanya faktor yang berperan adalah faktor 8, 9, dan juga 11 Biasanya yang sering terjadi itu faktor 8 dan juga 9 Penderita hemofilia ini umumnya laki-laki Oleh karena perintah pembukaan darah ini terdapat di dalam kromosom X Dan biasanya perempuan itu hanya bersifat carrier atau pembawa sifat gen abnormal Tetapi tidak menuntut kemungkinan juga Hemofilia ini terjadi pada wanita juga Penyakit ini sulit dicegah karena setiap anak mengandung 1 kromosom sek dari ibu dan 1 kromosom sek dari ayah Jadi apabila salah satu orang tua memiliki gen abnormal dari hemofilia itu Pasti akan diturunkan kepada anaknya juga 2. Penyakit Thalesemia Thalesemia merupakan penyakit keturunan berupa kelainan darah Karena hemoglobin dalam darah mudah sekali pecah Hemoglobin ini merupakan komponen penting yang ada di dalam darah Dan Thalesemia ini merupakan suatu penyakit warisan dari orang tuanya Yang biasanya terjadi apabila kedua orang tuanya itu merupakan carrier atau pembawa sifat gen abnormal Akibat kelainan darah ini membuat anak terlihat pucat Dan harus mendapatkan transfusi darah secara teratur Agar hemoglobinnya tetap dalam batas normal 1. Penyakit Buta Warna Buta warna merupakan salah satu masalah penglihatan Karena ketidakmampuan untuk melihat perbedaan antara beberapa warna Penyakit ini diwariskan dari mutasi genetik chromosome 8 Sebagian besar penyakit ini diakibatkan oleh faktor genetik Maupun faktor non-genetik Dan memang sebagian besar kasus buta warna ini diakibatkan oleh faktor genetik Atau merupakan warisan dari kedua orang tua biologisnya Nah itu biasanya terjadi sejak usia anak-anak Tapi tidak menuntut kemungkinan Untuk warna baru muncul pada saat usia dewasa Oke seperti itulah sedikit penjelasan tentang penyakit keturunan Atau penyakit genetik yang sering kita jumpai Semoga bermanfaat Sekian dulu dari video saya kali ini Saya ucapkan terima kasih buat sahabat sehat yang sudah menonton videonya Kalau kamu ada pertanyaan atau ada saran lain Kamu bisa komen di bawah Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Inspirasi Kesehatan Sampai jumpa di video selanjutnya